Sosok Elia Bilrang, tempat viral dan kita juga tahu bahwa video-videonya banyak digemari dan kemudian juga banyak penyampaian yang disampaikan sangat spektakuler secara khusus juga ketika berbicara tentang alat tertunggal dan apa yang dikatakan itu memang berasal dari dirinya sendiri dalam arti kata, tampaknya dia merasa adalah seorang yang memang punya pemahaman tentang Yudaismo dan kemudian juga dia merasa mampu menaksirkan Alkitab dengan apa yang dia pahami tentang bahasa-bahasa dan juga tentang sejarah-sejarah yang dia mungkin pahami tapi sayangnya bahwa membaca Alkitab itu sepertinya seharusnya tidak hanya menggalinya dari secara induktif kemudian membangun sebuah pemahaman atau membangun sebuah teori karena sekali lagi bahwa semua penggalian Alkitab secara induktif itu juga melibatkan atau perlu dilihat dengan kacamata tradisi-tradisi dari gereja karena itu menurut saya, Elia Mirren sebaiknya jangan berlaku sebagai seorang sosok teolog akademis tapi bagusnya dia bernaung dalam sebuah gereja atau sebuah sinode yang kemudian juga dia bisa mewakili suara sinode atau dia juga bisa menjadi wakil dari teolog akademis tetapi tentunya dia juga harus memberikan posisinya dalam teolog akademis itu bukan tetap saja dia harus melihatnya dari pandangan-pandangan dogma-dogma yang dia yakini setinggah dengan demikian ketika dia menguraikan kerana menyatna Alkitab dia berdialog, dia berdiskusi masyarakat tahu atau mereka yang berdiskusi dengan Elia Mirren tahu bahwa dia itu mengakili dogma yang mana jika kita mengatakan bahwa kita bisa membaca Alkitab dan menguraikan Alkitab itu dengan kepala kosong tentunya tidak bisa jika kita membaca Alkitab dan kemudian kita menerjemang teknes itu hanya dengan kemampuan sejarah tentunya juga akan menimbulkan banyak persoalan tapi ketika kita melihat sebenarnya pikiran dari Elia Mirren mengenai Tertunggal dia bukan hanya menjelaskan bahwa apa yang dikatakan itu adalah sebuah penggalian misalnya ketika dia menjarakan tentang ketertunggalan gitu kemudian juga ala bapak, ala anak, ala roh kudus ya dia juga menjelaskan bahwa tiga pribadi dalam satu substansi tentunya disini ada pemikiran awal ada pemahaman awal yang dia mengenai meskipun kemudian dia gali jadi artinya adalah mestinya Elia Mirren itu ada tradisi yang diikuti atau gereja atau sinode sehingga orang bisa memahaminya meskipun dia berangkat dari seorang dialog akademis mestinya juga dia tahu dari mana dia mulai berbicara nah kalau saya sendiri sebagai dialog akademis memang saya harus mengakui bahwa saya mencoba mempelajari prosedur-prosedur penelitiannya dan kemudian juga mempelajari tradisi-tradisi yang ada bagaimana hal itu bisa terjadi misalnya saja saya menjelaskan bahwa menggali Alkitab itu bisa secara induktif XCGC yaitu dengan melihat tata belakang dan juga kepada teksnya Alkitab teks Alkitab itu ya tata bahasanya dan kemudian membangun sebuah pemahaman dari teks tersebut tetapi sekali lagi bahwa kita tidak bisa 100% melakukan induktif pasti dalam pikiran kita sudah ada sudah ada konsep-konsep yang seperti saya katakan bahwa Alkitab Tertunggal maka ketika bicara tentang Alkitab Tertunggal hampir semua orang yang mengatakan Alkitab Tertunggal dia itu sudah punya konsep konsepnya itu adalah konsep tradisi daripada Alkitab Tertunggal memang dia menggali Alkitab itu tapi untuk meneguhkan dan kemudian ketika dia mengevaluasi pandangan-pandangan Alkitab Tertunggal yang lain dengan pandangan dia disitulah terjadi apa namanya diskusi-diskusi yang bisa menolong makin apa namanya makin makin tajam tentang pemahaman Alkitab Tertunggal tapi ketika kemudian dia diperhadapkan dengan orang-orang yang mencoba mengatakan pandangan tidak tepat Alkitab Tertunggal misalnya ketika dia berdebat dengan Erastus dan disitu kan terjadi pertentangan pemahaman tapi sekali lagi saya harus mengatakan bahwa tidak bisa ketika Elie Meru mengatakan Erastus sesat karena pandangannya tidak sesuai dengan konsep warisan tradisi yang ada tentang Alkitab Tertunggal yang dia katakan itu Alkitab Tertunggal itu sebenarnya tidak bisa karena dia tidak mewakili sebenarnya mewakili sebuah dogma gereja tertentu atau signori gereja tertentu mestinya dia tetap saja melihat argumen dari pendeta Erastus itu apa kemudian data-data yang data-data yang yang dia gunakan apa kemudian ketika diinterpretasikan hubungan antara klaim dengan data-data itu dia mesti melihat apakah ada koherensi atau tidak kemudian ketika ada koherensi dia mesti cari klarifikasinya dari mana apakah ada pandangan-pandangan sebelumnya yang memang dipegang oleh pendeta Erastus demikian juga pandangan-pandangan sebelumnya dipegang Elie Meru nah kemudian ketika mereka berisik seperti itu kalau dia telekaterdemis maka akan terbuka sama-sama melihat perastu penasibannya dan kemudian masing-masing akan tahu bagaimana kekuatan dan kelemahannya seperti itu nah ini menurut saya perlu dikerjakan oleh Elie Meru kalau tidak dia akan menghadapi problem-problem ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada banyak orang tentang Alkitab karena kita tidak tahu dia ini posisinya apa karena memang sekali lagi harusnya dia memilih tradisi yang ada nah menurut saya supaya Elie Meru itu lebih jelas posisinya karena kalau dikatakan dia tidak memiliki tradisi nah tidak mungkin juga ketika dia mengatakan Alkitab Tunggal itu sebenarnya dia punya tradisi kemudian juga nanti akan menjadi perbedaan kalau kita lihat dengan Benda Tera Astus kan itu kelihatan kurang sekali membandingkan dengan tradisi apalagi kalau kita kemudian membandingkan dengan gereja-gereja kongregasional atau karismatik misalnya mereka sangat kurang menghargai tradisi karena mereka seperti juga misalnya kelihatan Niko gitu menghargai tradisinya dalam arti kata peristiwa-peristiwa gitu yang apa yang berlaku tapi tidak mensistematisasikan dokter ini tuh yang kemudian diwariskan seperti itu dan selalu ada hal-hal yang baru hal yang baru karena Tuhan berbicara melalui pribadi-pribadi dan pribadi-pribadi tuh merasa tahu merasa jelas apa yang dia dengar dari suara Tuhan dan kemudian ketika dia makin mengenal makin mengenal suara Tuhan itu pun validasinya dari diri sendiri bukan dari orang lain nah inilah yang saya katakan kalau Elia Merrin ingin bisa menghadapi banyak tantangan-tantangan daripada berbagai apa namanya pandangan-pandangan yang berbeda sebaiknya dia berada dalam sebuah organisasi dari gereja atau sinode dan jangan dia menempatkan diri sebagai orang yang mengetahui segala kebenaran dia berdiri sebagai hakim karena tidak bisa orang menjadi sebagai hakim apalagi kemudian ketika dia berbicara tentang agama-agama lain dalam sejarah dia harus hati-hati karena itu sudah apa sudah menjadi kepercayaan atau agama tertentu yang harusnya dia tidak akan bedah terlalu terlalu mendalam misalnya seperti itu karena itu tidak heran ketika dia mencoba menyebut ajaran tertentu dengan dengan pandangan konsep dia yang berusaha untuk netral sejarah nah itu tidak ada yang netral dan itu kemungkinan akan menjadi persoalan sehingga tidak heran ada orang yang tidak setuju dengan penggunaan penggunaan bahasa dari L.A. Merren terkait dengan agama-agama di luar Kristen dan kemudian di agama-agama di dalam Kristen sendiri dia juga tidak boleh menempatkan diri sebagai orang yang penentu kebenaran tapi dia bisalah berdiskusi dengan yang lain-lain untuk bisa mempertajam pemahamannya jadi dialognya jangan sesat menyesatkan dialognya jangan penghakiman karena memang kalau dia berdiri sebagai dialog akademis dia bukan penghakiman harusnya dia memberikan hasil-hasil penelitiannya kajiannya kalau dia dialog akademis tapi kalau dia memberikan label sesat pada yang lain berarti dia mendokmakan itu dan mendokmakan itu berarti dia berada di dalam gereja nah inilah persoalannya nah kita tidak tahu Elia Meron ini mewakili gereja apa mewakili sinarada apa nah itu yang perlu diperjelas oleh Elia Meron sehingga posisinya menjadi jelas tapi kita juga sangat kagum juga keberanian dia untuk mengakui iman percayaan dia kemudian juga keberanian dia belajar tentang iman percayanya kemudian keberanian juga menjelaskan iman percayanya keakinan dia yang begitu kuat dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa kesungguhan dia untuk belajar nah ini memang saya katakan harus dihargai begitu tapi ya sebagai seorang yang mengamati ya maksud saya adalah supaya diskusi-diskusi daripada Elia Meron ini tidak apa namanya menimbulkan sesat atau tidak atau saling menyesatkan atau memberikan label sesat maka cobalah dia apa namanya masuk dalam gereja atau arah tentunya yang dia pegang dan kemudian dia menjelaskan saja apa yang dia percaya dia tidak perlu menjelaskan orang apa yang orang lain percaya begitu jadi ada dialog yang tidak mengalahkan jadi saya usulkan Elia Meron cobalah mengambil dialog yang tidak mengalahkan sehingga saling belajar satu sama lain dan ini menurut saya menjadi akan menarik walaupun tentu saja saya katakan ada tetap orang yang akan memaksakan bahwa pandangannya adalah yang paling benar dan saya juga melihat dari youtube-video saya video-video saya ketika kontroversi dari prosesan dengan katolik kedua belah pihak bersikuku bahwa mereka yang paling benar kalau saya sih berpikir kalau mereka meyakin iman mereka benar ya boleh tapi kalau mereka merasa yang paling benar ini persoalan karena mengatakan yang paling benar itu kan mesti ada indikator-indikatornya dan indikator-indikatornya kan ada kesepakatan bersama dan tidak mungkin ada kesepakatan bersama dengan iman yang berbeda karena itu ya tidak perlu kita membuat klaim-klaim yang paling benar cukuplah kita menjelaskan mengapa kita percaya mengapa kita beriman mengapa kita membuka pandangan itu cukup sampai disitu tidak perlu kemudian berbalik menyerang yang lain yang tidak sama dia dengan sesat dengan bidat dan seakan-akan dia menjadi hakim dan ini merupakan sesuatu yang tidak baik itulah sebabnya terjadi koleming terjadi kontroversi dan kalau ini terus dibiarkan akan menimbulkan sampai meningkatnya semangat intoleransi dan saya pikir ini sesuatu yang tidak tepat apalagi di tengah-tengah negara Indonesia yang sedang mempromosikan tentang moderasi beragama moderasi beragama pada dasarnya adalah sebuah kejujuran bahwa tidak ada satu agama pun yang mengetahui segalanya dan tidak ada satu alasan pun agama-agama itu mengklaim dirinya yang paling tahu kebenaran tetapi biarlah agama-agama itu menyaksikan kebenarannya dengan iman percayanya tanpa harus membuat klaim bahwa dia adalah yang paling benar dari semuanya karena kita tidak bisa menghakimi agama-agama lain hakim yang akan menghakimi kita semua adalah ketika akhir zaman nanti ketika sang pencipta itu datang maka sang pencipta itulah yang menjadi hakim kita nah sebelum kita menghadapi kedatangan sang pencipta atau akhir zaman itu marilah kita bersama-sama berdialog untuk saling memahami baik memahami agama yang berbeda juga akan menolong kita memahami agama kita yang kita aneh itu sehingga dengan demikian dialog yang tidak saling mengalahkan itu memberikan keuntungan kepada kedua beliau pihak bukannya saling mengalahkan bukannya saling menegasikan tapi dua-duanya bisa saling belajar ini juga saya pikir tentang Elia Meron juga mungkin memperhatikan ini ini hanya sebuah pandangan ya untuk Elia Meron ya sekali lagi saya menghargai ya usaha-usaha yang luar biasa jelipain yang luar biasa waktunya yang luar biasa dan juga kemampuannya yang luar biasa menurut saya ya kalau saya hanya bisa berbicara dari segi penelitian segi harmonetik dan kemudian karena saya memang di bidangnya adalah penelitian jadi ini yang saya amati seperti itu juga kemampuan-kemampuan evaluasi yang saya miliki itu saya tawarkan kepada Elia Meron tapi saya mengatakan juga bukan berarti saya lebih baik daripada Elia Meron karena dia punya keunggulan-keunggulan yang saya tidak punya tapi bisa juga kan saya membagikan apa yang saya paham jadi selamat lu juang Elia Meron untuk terus bisa mendalam imam percayanya dan menjadi saksi akan imam percayanya dan selalu saya katakan sampaikanlah nilai-nilai inklusif itu di dalam sebuah semangat persaudaraan yaitu nilai-nilai yang inklusif itu sehingga kemudian dalam dialog yang tidak saling mengalahkan itu kita dapat saling belajar selamat menikmati selamat menikmati